tutut-tutut tapi udah sampe pedot kok udah tutut-tutut pedot loh lagi semua ketel nih yang ini maka ke sana abis pedul terus orang di pakas oke ketemu lagi bersama saya Deddy Jaluk Genil kali ini masih menggunakan eskavator amfibia deh menekan membersihkan aceng gondol itu jalan di belakang ya itu alatnya di belakang situ deh ini mau persiapan dulu sudah saya panasih tinggal mau berangkat menuju eskavator eskavatornya depan situ jel waduh jalannya ekstrim nah oke itu nanti berisikannya di belakang situ jok oke jok ini eskavatornya sudah dipanasi kita kita naik eskavator oke kita naik ini alatnya sudah panasih canni jadi oke amfiba ke depan rano bang senjirian aaah susah ini kalau pakai amfibia jadi bukan oke j?" kita mulai paling eskavator amfibia menuju lokasi di tempat keceng kondo nah ini kita kita runen kita kita masih runen ini 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 setara PC 35 paling kecil itu John Apubi paling kecil ini John oke itu sudah saya sepulkan tadi John itu tadi saya parkir di belakang situ nah ini masih runen berjalan berjalan di atas air eskavatornya ini masih panjang kerjanya John oke kita lanjut sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa oke John ini penguruhan meceg kondo penguruhan penguruhan meceg kondo penguruhan meceg kondo penguruhan meceg kondo menggunakan eskavator ampi ampi penceg kondo penguruhan meceg kondo penceg 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 kondo penguruhan meceg kondo penguruhan meceg kondo karena baketnya ini menggunakan baket yang tidak lubang-lubang yang biasanya kalau baket yang pakai lubang-lubang cepat sekali John kalau muruh pasti kalau pakai lubang-lubang pasti dapat meceg kondo kalau ini harus pelan-pelan selamat menikmati 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 selamat menikmati